Intro Kita beralih ke informasi lain pemirsa Dua orang warga menjadi korban setelah menginjak abu panas Diduga limbah sisa pembakaran sampah Di desa Semulan, kecamatan Dagangan, Kabupaten Maniun Satu korban bahkan dilarikan ke RSUD Dolopo Karena mengalami luka yang cukup serius Keberadaan tanah uruk untuk membuat jalan yang belum selesai ini Memakan korban Dua warga mengalami luka bakar di bagian kaki Lantaran tak sengaja menginjak abu Diduga sisa pembakaran sampah di tanah uruk di desa tersebut Kejadian pertama pada minggu 30 Juli lalu NDA usia 12 tahun tak sengaja terjatuh Hingga jatuh tepat di abu sisa pembakaran Naas abu tersebut ternyata masih aktif dan panas Kedua kakinya pun melepuh Satu korban lain yakni supir truk yang hendak membuang tanah uruk Ke lokasi tersebut pada Senin lalu Dia tak sengaja menginjak abu yang dikira sudah tak aktif Dan akhirnya mengalami luka bakar Kepala desa Sewulan Heru Susanto menampik abu tersebut Dari tanah uruk limbah pabrik Dia mengklaim abu tersebut merupakan hasil pembakaran sampah warga setempat Berdasarkan keterangan dokter luka yang dialami NDA mencapai 20% atau kategori sedang Bocah malang itu harus menjalani operasi guna mengobati luka yang dia derita Ditinjau dari keparahan luka bakarnya atau kedalaman luka bakarnya Ini grid 2B ya jadi parsial Jadi derajat luka bakarnya itu derajat 2B Yang dilakukan adalah pembersihan dari jaringan yang mati ya Jadi ada gula ada jaringan nekrosis lah itu kita bersihkan Setelah memakan dua korban warga kemudian bertindak dengan menyerem abu dengan air untuk mendinginkan Warga setempat saat ini resah setelah mengetahui tanah uruk yang telah berusia setahun lebih itu Ternyata masih aktif dan berbahaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!